Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Gimana, 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 apa kabar kalian semua? Gue doakan kalian selalu diberikan kesehatan dan apa yang kalian inginkan dapat sekiranya terwujud. Amin. Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik video rekomendasi yang ada di pojok kanan atas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik serta bermanfaat di channel ini. Enjoy! Apa yang akan kalian pikirkan jika melihat gambar ini? Ini? Atau mungkin yang ini? Mungkin kebanyakan dari kalian akan merasa jijik dan sangat tidak nyaman, bukan? Lalu, apa yang ada di benar kalian jika ada pertanyaan? Negara apa yang paling kotor di dunia? India kah? Pakistan? Atau Bangladesh? Hmm, jika kalian masih beranggapan jika negara-negara tersebut adalah negara paling kotor di dunia, kalian salah besar. Karena faktanya, menurut Numbero.com, negara tersebut memang termasuk ke dalam negara terkotor di dunia, akan tetapi masih ada loh negara yang paling kotor di dunia ini. Oh iya, buat kalian yang masih belum tahu apa itu Numbero.com, Numbero.com sendiri adalah salah satu situs perbandingan suatu negara dan tentunya sangat dipercaya kredibilitasnya. Baik dalam hal kejahatan, kebersihan, kesehatan, ataupun yang lainnya. Bahkan, ada seorang pengamat yang bernama Ray Woodcock pada tahun 2017 pernah mengatakan bahwa Numbero mungkin tidak akurat di tingkat kota, akan tetapi jika di tingkat negara, Numbero lebih akurat dari situs perbandingan lainnya. Bahkan, saking akuratnya nih, situs ini seringkali dijadikan referensi oleh berbagai surat kabar terkenal, seperti majalah Phobes, Business Insider, Time, The Economist, BBC, The New York Times, Chinese Daily, dan masih banyak lagi. Oke, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Lalu, negara mana yang paling kotor segala aksi Bima Saktini? Jawabannya adalah, negara Trinidad dan Tobago. Hmm, apa kalian masih merasa asing dengan negara ini? Sama, gue juga. Hahaha. Oke. Ayo kita bahas bareng-bareng, kenapa negara ini bisa dinobatkan menjadi negara terkotor dunia. Tapi, sebelum itu, gue bakal menjelaskan dulu sedikit buat kalian yang belum mengenal negara ini. Jadi, Trinidad dan Tobago adalah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian selatan, seberang Laut Utara Venezuela, dan di sebelah selatan Grenada, digugusan kepulauan Antilles kecil. Negara kecil ini hanya terdiri dari dua pulau utama, yakni Pulau Trinidad dan Pulau Tobago, ditambah dengan beberapa pulau-pulau berukuran mini. Negara ini beribu kotakan di part of Spain. Lalu, kenapa negara ini dinobatkan menjadi negara terkotor dunia? Menurut data yang ada di Numbeo, Trinidad dan Tobago masih jauh dari negara yang sangat bersih. Bahkan, untuk indeks kebersihannya, yaitu hanya mencapai 28,45, dengan kualitas airnya hanya 34,38, dan kualitas taman hijaunya sekitar 39,73. Jadi, indeks keseluruhan dari polusi yang ada di negara ini adalah 67,99, yang dinobatkan menjadi negara terkotor dunia. Dan yang menempati urutan kedua, yaitu Kota Hong Kong, dengan total indeks sebesar 67,77, hanya berbeda tipis dari negara Tobago. Disusul oleh Turki yang menempati urutan ketiga dengan total indeks 67,12. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya, kita juga masih harus banyak belajar dan interfeksi diri. Karena sayangnya, untuk Indonesia sendiri, kita menempati urutan keempat sebagai negara terkotor di dunia. Dengan total indeks sebesar 66,87. Bagaimana teman-teman, apakah kalian setuju dengan hasil ini semua? Kesimpulannya, terlepas dari benar atau salah tingkat keakurasiannya, jadikanlah ini sebagai pelajaran untuk kita semua, agar sama-sama kita mencintai lingkungan. Khususnya, negara tercinta kita, Indonesia. Belajarlah dari membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang dan kurangilah pemakaian plastik. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Tuliskan pendapat kalian tentang hal baru apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Seperti biasa, jika ada salah dalam penyampaiannya, saya sangat minta maaf. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka bisa mendapatkan manfaat dan informasi menarik dari channel ini. Tidak lupa juga, jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah ya. Saya Van Hori Channel, sampai ketemu di next video. Bye! Terima kasih telah menonton!